Tang berita terbaru Agustus 2016 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berharap pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin akan membuka babak baru hubungan kedua negara. Demikian disampaikan Erdogan dalam wawancara dengan kantor berita TASS pada minggu, tanggal 7 bulan 8 tahun 2016. Ini akan merupakan kunjungan bersejarah, sebuah awal baru. Dalam pembicaraan dengan sahabat saya Vladimir Putin, saya yakin, babak baru hubungan bilateral akan dimulai. Demikian TASS mengutip Erdogan yang akan memulai kunjungannya ke Rusia pada Selasa tanggal 9 bulan 8 tahun 2016. Sementara itu, lebih dari 1 juta orang berkumpul di Istanbul untuk sebuah aksi mendukung pemerintah Turki dan mengecam unjuk rasa yang gagal pada 15 Juli lalu yang menewaskan sedikitnya 270 orang. Lapangan Yeni Kapi di pesisir Laut Mahmara di sisi Eropa-Istanbul berubah menjadi lautan merah dan putih. Warna bendera Turki, tak ada data resmi soal jumlah warga yang hadir dalam unjuk rasa itu. Tapi media Turki menyebut sedikitnya 1 juta orang datang dalam acara tersebut. Unjuk rasa itu dimulai dengan mengheningkan cipta mengenak mereka yang tewas karena menentang kudeta yang diikuti lagu Kebangsaan Turki dan pembacaan doa. Sebuah panggung setinggi 60 meter didirikan untuk acara tersebut yang dihiasi slogan dan spanduk raksasa bergambar Presiden Erdogan dan pendiri Turki, Mustafa Kemal Ataturk.